Kemudian gimana cara naikin revenue? Banyak tuh Tapi secara umum revenue itu bisa ditingkatkan hanya dengan 2 cara Yang disebut dengan vertical sales dan apa yang disebut dengan horizontal sales Vertical sales itu apa sih? Vertical sales adalah menjual produk yang sama ke konsumen yang sama Artinya konsumen diminta beli lagi, beli lagi, dan beli lagi Diminta untuk mengkonsumsi kembali Contoh Yakul membuat sebuah iklan yang judulnya gini nih headline-nya Hari ini saya minum 2 Nah itu sebetulnya iklan yang disebut dengan iklan vertical sales Karena apa? Tujuannya adalah meningkatkan konsumsi Nah apalagi kalau teman-teman yang dalam situasi covid-19 ini Untuk menghemat budget saran saya lakukan vertical sales Untuk menambah konsumsi konsumen-konsumen yang sudah ada Kenapa? Karena konsumennya sudah ada, kalau disuruh beli lagi kan kosnya kecil Karena dia sudah percaya sama kita Karena dia sudah pernah berinteraksi sama brand kita Kalau cara kedua untuk meningkatkan sales adalah horizontal sales Artinya apa sih? Horizontal sales artinya adalah kita menjual produk yang sama untuk konsumen yang berbeda Artinya konsumen yang baru Nah kalau konsumen yang baru Artinya kita harus mengenalin brand ini dulu Butuh waktu, butuh effort yang besar Otomatis kosnya jadi gede Nah untuk kondisi covid-19 ini saran saya gunakan vertical sales Apa yang harus dilakukan untuk vertical sales? Banyak nih Kalau teman-teman rajin mengumpulkan database Itu database Udah Karena database itu sangat mahal sekali Gini Tujuan dari membangun brand kan loyalitas Enggak ada cara lain Tujuan membangun brand cuma loyalitas Terima kasih telah menonton!